Bantuan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung kepada 20 orang veteran dan janda veteran itu berupa uang senilai Rp2.113.500 per keluarga. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Bangka Blitung sekaligus sebagai penghargaan pada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Gubernur Bangka Blitung Abdul Fattah mengatakan bahwa pertemuan dengan veteran dan janda veteran dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Indonesia. Bahwa pada hari ini agenda daripada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung dalam kaitannya dengan mengingat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2021 ini maka kita sudah menggagas dan merencanakan untuk celaturahmi dengan para pahlawan, petran dan juga janda pahlawan. Dan pada hari ini adalah kita di Kabupaten Blitung dengan 20 para pahlawan, janda pahlawan dan petran. Namun kemudian karena mereka ada yang dalam konti uzur dan lain sebagainya yang hanya bisa kita lakukan adalah untuk bersama-sama dengan 7 orang para pahlawan, veteran dan juga janda pahlawan tersebut. Sedangkan sisanya yang 12, kita akan mendatangi ke rumah-rumah daripada mereka itu semuanya. Kegiatan celaturahmi dan pemberian bantuan kepada para veteran dan janda veteran ini merupakan program tahunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Bangka Blitung. Dari Kabupaten Blitung, Juprianto, TVRI Bangka Blitung melaporkan.